Ya buru PT Dusan Cipta, Busanan Jaya menjadi tergugat senilai 2 miliar rupiah dan mendapatkan PHK karena melakukan mogok kerja dalam persedangan di pengadilan negeri Jakarta Utara pada Rabu siang. Sebanyak 16 buru yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional mulai menjalani sidang perdana di pengadilan negeri Jakarta Utara. Perusahaan Garmen asal Korea itu mengugat 16 buru ini sebesar 2 miliar rupiah karena mogok kerja. Peluhan buru ini mogok kerja pada 7 dan 8 Maret lalu untuk ikut berdemo meminta kenaikan upah minimum regional bersama sekitar 1.183 ribu buruh lainnya. Gungkatan ini diajukan perusahaan karena perusahaan merugi hampir 2 miliar rupiah saat mereka libur beroperasi. Sebelum persedangan, kedua belah pihak telah mengadakan proses mediasi nama mengalami kegagalan. Dan sidang perdana ini tidak berlangsung lama karena kekurangan syarat material sehingga persidangan dilanjutkan ke depan depan.